Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam abang-abang semua Mohon maaf Saya baru bisa membuka market Untuk kita berlatih bersama Menganalisa candlestick Terima kasih atas dukungannya Semuanya Baik itu dari Indonesia Maupun dari luar negeri Oleh sebab itu video-video saya Untuk saat ini saya lengkapi dengan subtitle Supaya untuk di luar Indonesia Bisa memahami Apa yang saya utarakan Dalam video edukasi ini Karena ilmu itu Tidak boleh dibatasi bang Semua orang Berhak mendapatkan Informasi ilmu pengetahuan Kalau dekat Mudah-mudahan Ilmu-ilmu yang saya berikan Dalam video ini Dapat bermanfaat Buat abang-abang semua Dalam melakukan Analisa candlestick Saya harapkan bahwa Untuk Melakukan tradingnya Abang-abang Terserah abang-abang semua Kalau ingin mengaplikasikan di perdagangan Mengenai analisa candlesticknya Sudah cukup di situ saja Tidak ada tendensi yang lainnya Baiklah Kita coba Melihat marketnya terlebih dahulu Abang-abang semua Bahwa tadi Barusan saya tidak berani Melakukan open posisi Karena apa Walaupun ini Sudah kuat ya Untuk melakukan Kenaikan arah harga Namun saya SNR-nya itu Terlalu dekat sekali Sehingga saya tidak berani Melakukan open posisi Di situ Paling harganya Hanya seputaran di situ saja bang Tidak akan lebih Dan Untuk abang-abang Yang sudah masuk ke Real account Harap Tetap Menjaga Mengenai Budget trading Dan Target profit ya Dipertahankan Seperti itu Bagi sesinya Dalam melakukan trading Karena Kita tidak bisa Melakukan trading Terus menerus Karena Akhirnya Akan membawa Psikologis kita Menjadi Pemikirannya Tidak logis lagi Yang ada Hanyalah Emosi terus Dan disitulah Yang akan menjadi Kehancuran Nah Kemudian yang kedua Adalah Apabila kita ingin Masuk ke market Kita lihat dulu Market tersebut Layak atau tidak Kita melakukan Open posisi Layak atau tidaknya Adalah Apabila market tersebut Memang Arah harganya Jelas ya Bukan market Satway Karena Market Satway Itu hindari Benar-benar Hindari Jangan melakukan Open posisi Di market Satway Karena Tidak bisa Sama sekali Melakukan Analisa Di market Satway Sangat-sangat Sulit sekali Ya Melakukan Analisanya Kalau kita Tidak memiliki Kemampuan yang Benar-benar Mahir Lebih baik Hindari Dan Saran saya Hindari saja Daripada nanti Loss Compend Loss lagi Akhirnya Menjadi emosi Akhirnya Lossnya Lebih banyak lagi Ini Ini Masih FTT Downtrend Ya Abang-abang Semua Kita Lihat Di Timeframe 5 Menit Ini Pun Juga Sama FTT Downtrend Ini Pembatalan Harga Ya Abang-abang Di Timeframe 5 Menit Dimana Supportnya Ini Langsung Dikalahkan Oleh Resisten Harga Terendah Bukan Terendah Ya Close Price Ini Sudah Dikalahkan Kalau Kita Lihat Disini Kelihatannya Berikut Sumbuh-sumbuh Sudah Dikalahkan Oleh Sebab Itu Kita Coba Mencari Resisten Saja Ya Abang Untuk Melakukan Open Posisi Sell Kita Cari Resisten Karena Kita Sudah Melihat Disini Bahwa Ini Ada Suatu Pembatalan Harga Walaupun Pembatalan Harganya Tidak Terlalu Kuat Untuk Bodinya Namun Untuk Harga Terendah Sudah Pernah Disentuh Disini Bahkan Dibrake Kita Lihat Perpindahannya Apakah Kuat Atau Tidak Kalau Tidak Kuat Ya Kita Analisa Lagi Di Time Satu Menit Kita Tetap Focusing Adalah Di FTT Downtrend Kita Lihat Pergantian Candlestick Seperti Apa Ini Sudah Di Akhir Periode Kita Tunggu Saja Dulu Di TF 5 Menit Kalau Bodi Yang Terbentuk Ini Sudah Mengalahkan Harga Terendah Kita Tidak Usah Khawatir Lagi Untuk Melakukan Open Posisi Sell Apakah Bodinya Kuat Ini Bodinya Belum Mengalahkan Harga Terendah Ya Bang Kita Cari Oh Ini Support Sudah Terjadi Sorry Resisten Sudah Terjadi Resisten Resisten Untuk Saat Ini Resisten Belum Saling Menembus Sehingga Arah Harganya Ini Masih Turun Masih Turun Ini Kan 3 Sampai 5 Candle Sarat FTT 3 Sampai 5 Candle Ini Pun Juga Jadi Ini Kita Lihat FTT Downtrend Untuk Yang Baru Saya Sampaikan 3 Sampai 5 Candle 3 Sampai 5 Candle Itu Ada Di Materi Basic Candlestick Di Playlist Dia Masuknya Basic Candlestick Disitu Saya Bahas Banyak Mengenai Basic Basic Disini Ada Resisten Support Resisten Kembali Disini Ada Support Kembali Nah Bang Sama Seperti Video Video Sebelumnya Kita Lihat Ini Resisten Ini Resisten Ini Tidak Menembus Ini Oke Ini Support Ini Support Ini Juga Tidak Menembus Berarti Arah Harganya Kemana Disini Kan Belum Tahu Berarti Kalau Kita Mengikuti Ini Resisten Berarti Harganya Turun Kalau Kita Mengikuti Support Berarti Harganya Naik Nah Disinilah Kita Dituntut Untuk Melakukan Analisa Yang Matang Hati-hati Ini Karena Dekat Sekali Dengan SNR Baik Itu Support Ataupun Resisten Itu Semuanya Dekat Yang Seperti Ini Bisa Jadi Menjadi Konsolidasi Ini Bang Penentuan Arah Hargan Disini Bang Apakah Dia Akan Melanjutkan Trend Turun Apakah Ini Di Periode Ini Menjadi Pembalikan Harganya Saya Pikir Abang Abang Sudah Mulai Bisa Melakukan Analisanya Nah Ini Ini Salah Satu Tanda Tanda Pembalikan Arah Harga Kita Siapkan Bang Lima Tiga Menit Tiga 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 naik lagi kita sel lagi kembang ya Terima kasih Kita tunggu bang Kita tunggu saja Tidak usah buru-buru Kita tunggu saja bang Kita tunggu saja bang Kita tunggu saja bang Ini menjadi pembatalan harga tidak sempurna Di mana candlestick hijau itu Dikalahkan oleh candlestick merah Dengan dua candle Begini bang Analisanya ya bang Ini saya sudah mulai bervariasi melakukan open posisinya abang-abang semua Mudah-mudahan abang bisa memahaminya ya Ini adalah FTT Yang namanya FTT Oke Seringkali saya informasikan 3 menit untuk melakukan open posisinya Kalau dua menit kita lost tadi bang Oke Kemudian kenapa saya open posisinya Di situ Belum ada titik konfirmasi saya sudah open saja disitu bang Oke begini bang Analisanya Saya tarik garis ini Ini apa harganya walaupun rejection turun Ini turun Ini tempat saya OP juga turun informasinya Tiga candlestick semuanya informasinya turun Dan yang membreak out dari support ini juga turun Sehingga saya tidak ragu-ragu untuk melakukan open posisi disini Walaupun saya belum mendapatkan resisten Karena ini adalah FTT Saya langsung OP nya Sell nya selama 3 menit Abang latihan dulu ya Apabila seperti ini Jadi titik konfirmasi saya itu adalah Bukannya Resisten Ataupun juga support Tapi adalah informasi candle-candle nya ini Tiga informasi candle Dengan infonya turun-turun semua Saya pastikan itu akan terjadi Penurunan harga Dan ini juga Adalah Jelas sekali FTT Ini arah harganya juga jelas ya Abang ya Jadi saya tidak perlu bilang bahwa ini Lebih dari 3 candle Lebih dari 3 candle ya Tidak usah ini Lebih dari 3 candle 3 sampai 5 candle Gitu ya Karena FTT itu kan kita bisa menilai Apabila sudah terbentuk Berturut-turut 3 sampai 5 candlestick Dengan warna yang sama Alangkah baiknya apabila Candlestick itu Arah harganya itu adalah Sesuai dengan trend Sesuai dengan trend yang mana Ini bang Turun 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 semua Candlestick berwarna Merah Jadi Dia akan Turun bang Berbeda halnya Sama yang disini Ini ada contoh Bagus disini Ini kan Membreakout juga nih bang Namun Informasinya apa Ini adalah Naik Ini naik Ini naik Sehingga Candlestick yang merah Yang harusnya Informasinya turun Tapi informasinya naik Saya besarkan ya Biar terlihat ini Yang membreakout Di support ini Naik Naik Bagaimana kita mau OP Walaupun sudah membreakout support Bang Kalau seperti ini Membreakout support Dan yang membreakout Adalah informasinya turun 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 semua bang Jadi saya tidak ragu-ragu Melakukan lepas posisi Disini Oke Clear ya Sudah Kita kelewatan Satu momen Untuk reversal Ini reversal bang Dan ini adalah Support sempurna Support sempurna Ini ya bang Ini adalah support A naik B naik Candlestick hijau Secara body Dan sumbu Sudah mengalahkan ini Dan tag profitnya Adalah disini Ini bisa kita OP nya 2 menit Disini Karena kita Memanfaatkan reversal Baik bang Kita cari momen Kembali Mudah-mudahan Abang bisa Mengikuti ya Apa yang Tadi saya sampaikan Kita analisa lagi Ini naik Ini turun Ini turun Ini naik Oke Ingin berusaha Membreak out Dari resisten Yang ada disini Namun Akhirnya terjadi Resisten Ini belum tentu Langsung turun ya Bisa jadi Dia akan Menembus Resisten Yang ada disini Membreak out Kita lihat 5 menit Terjadi ini Rejection Rejection Semua ya Ini tanda-tanda Reversal Ini Teran lagi turun Akan terjadi Pembalikan Arah harga Apa Ini nih Yang kalau Abang-abang Lihat Di materi Candle-candle Pembalikan Arah harga Terje Resisten Naik Dan naik Resisten kok naik dan naik Harusnya turun dan turun ya Berarti ini bukan resisten sempurna Terima kasih Resisten Kemudian langsung menjadi support Turun Oke dan turun ya Disini ada Sebentar abang-abang Sebentar Resistennya Masih jauh belum bisa ditembus ya Resisten yang mana disini Ini ada resisten-resisten yang membatasi untuk Kenaikan arah harga Kita udah ada modal Satu support Dua support Yang tidak saling menembus Nah ini kan berarti Sudah mulai terjadi Pembalikan arah harga ya Yang saya bilang disini ya Yang saya bilang disini ya Abang-abang semua Nah ini candle-candle Pembalikan arah harga Baca di materi ya Basic candlestick bang Itu dia Candle-candle Sudah mulai ada kekuatan untuk Kenaikan harga Kenapa Karena ini bang Sudah terbentuk Empat candlestick Hijau Berarti ada kekuatan Untuk kenaikan harga Kita tunggu bang Tunggu support ya Tidak kuat turun ya Saya mau ambil reversalnya Tadi rencananya Harga tertinggi Yang ini ya Candlestick yang ini Saya Kita kombinasikan antara Support resistant Beserta candle-candle bang ya Sudah ditembus ya Sudah ditembus ya Sudah ditembus Sudah ditembus Apalagi ini ya Tidak ada arah harga ya Tunggu bang Tunggu dulu Support ini langsung dikalahkan Oleh resisten Ini ada rejeksian kembali nih Apabila abang ketemu Seperti ini Support Ini pembatalan harga Ini pembatalan harga Opeba Ini disini Kemudian langsung dikalahkan oleh ini Abang analisa dulu bang ya Apakah ini dekat atau tidak Dengan SNR nya Sering kali ini Kalau dekat Akhirnya terjadi Pembalikan lagi ke atas Apalagi ini Apalagi ini pun juga Bodinya Sangat besar sekali Dan di akhir preode Tadi saya lihat Jadi Harus berhati-hati disitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Ini sudah terkonfirmasi Bahwa akan terjadi penurunan arah harga Karena apa? Karena ini bang Paling tidak terbentuk 3 candlestick Berarti akan Disini Akan mengikuti Trend Turun kembali Kita tunggu saja Titik konfirmasinya Untuk kenaikan arah harga Itu sudah Lemah sekali Ini dia Support nya Sudah di kalahkan Oleh ini Naik 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 Turun Naik Kita batasi saja Mang supportnya disini Apakah kita akan mendapatkan Reversal Kita lihat saja Nanti Kita trading santai saja Bang ya Mumpung malam minggu Jika panjang-panjang Tidak jadi masalah ya Supportnya Sudah di kalahkan Support yang disini Namun Informasinya Ingat bang Naik 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 Hanya satu turun Oke Bodi Belum mengalahkan Harga terendahnya saja Kita akan lihat Kekuatan dari support sempurna Dua menit ya Kalau bodinya kuat Ini bang Yang candle hijau Kalau bodinya tidak kuat Malah turun Bang Oke Tidak apa-apa Penolakan Penolakan Naik Naik Turun Naik Naik Ini turun ya Kita tunggu Resisten Kita tunggu Resisten Saya tidak berani Langsung OPSL disini Karena Belum Tidak ada Kekuatan Sama sekali Untuk OPSL Sat Kinder Sama sekali Hei Kekuatan Hei Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini support sempurna Ini ada harga tertinggi disini Apakah support sempurnanya akan di kalahkan oleh harga tertinggi Kita lihat kekuatan dari support sempurna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti itu bang Kekuatan support sempurna Saya jelaskan bang Ini gak jauh-jauh ini naik ya bang Naik kan saya tadi info begini ya naik turun naik naik turun naik Terbentuk support sempurna Nah support sempurna ini adalah A nya naik naik candle merah ya B nya naik B nya ini secara bodi dan sumbu mengalahkan A Tidak usah ragu-ragu apalagi take profitnya jauh disini Tp nya berhubung ini Berhubung ini kita melawan arah trend sehingga saya hanya 2 menit saja Abang latih dulu yang seperti itu Terpenting abang lihat Informasi candlenya terlebih dahulu Karena ini coba lihat Ini permintaan naik Harga untuk naik itu Banyak sekali ya bang Kita tinggal tunggu konfirmasinya Inilah konfirmasinya Dari semua permintaan candle ini untuk terjadi kenaikan Inilah konfirmasinya Support sempurna Saya melihat candlestick yang merah ini kan Sumbunya sama panjang Berarti informasinya naik Nah itu open posisi kita yang kedua Jadi kita mendapatkan open posisi yang kedua itu adalah reversal Ini komplit ini bang Marketnya Sedang tidak bersahabat Dan ini adalah FTT Disini ya FTT Semoga Menurut saya abang-abang Lebih bisa lagi menganalisa candlestick ya Memang yang namanya trading itu Bukan hal yang mudah Dan juga Butuh waktu gitu Sehingga Saya harapkan Kalau abang bertrading Jangan lompat sana Lompat sini Begitu fokus di kripto Ya kripto saja Atau di mata uang Di mata uang saja Menurut saya Untuk malam ini cukup dulu bang ya Sudah dini hari nih Sudah hampir jam 1 Terima kasih Atas perhatiannya Semoga kita Pasti dapat Memberi Ini ya Mudah-mudahan besok saya dapat Masuk lagi ke market Untuk memberikan Informasi mengenai Analisa candlestick Selamat malam semuanya Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh